Oke geng, selamat datang kembali di channel Nerium Gaming. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngasih tau cara untuk melakukan top up di game Arctic Entertainment, AK3D, AKW, dan lain-lain teman-teman. Tanpa pasal basi lagi langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, untuk awal-awal cara kita top up sendiri itu ada 2 cara ya teman-teman. Cara pertama itu melalui website, dan cara kedua itu melalui in-game teman-teman. Nah disini aku bakal mulai dengan cara kedua dulu yaitu in-game. Untuk in-game sendiri di AKW itu gak bisa teman-teman. Kenapa gak bisa? Kalau kita klik backpack, itu gak ada opsi untuk plusnya teman-teman in-game. Nanti kalau teman-teman klik yang ini, itu bakal kelempar ke website teman-teman. Dan aku yakin teman-teman untuk AKW sendiri itu udah tau semua, karena rata-rata yang main juga orang-orang lama. Dan cara satu-satunya untuk top up melalui AKW sendiri itu hanya melalui website ya teman-teman. Jadi gak bisa melalui in-game-nya. Nah langsung aja kita masuk ke AKW 3D ya teman-teman. Jadi disini kita udah di game AKW 3D-nya sendiri. Dan untuk AKW 3D sendiri itu, teman-teman bisa klik settings di sebelah kanan. Terus klik yang plus ini teman-teman. Nah disini bakal keluar opsi-opsi top up-nya teman-teman. Disini karena berhubung aku udah punya semua yang bundles. Kita klik yang darkone crystal. Nah untuk top up di AKW 3D sendiri itu melalui in-gamenya, aku disini melalui Steam ya teman-teman. Jadi untuk Apple Store atau Google Play itu bisa juga. Dan itu sama-sama teman-teman. Tinggal teman-teman klik aja. Nanti bakal keluar. Resip untuk kita bayarnya teman-teman. Seperti ini. Nah ini nih. Ini untuk top up versi in-game ya teman-teman. Dan kita bakal masuk ke website-nya teman-teman. Oke. Nah untuk website sendiri teman-teman. Disini aku udah buka 3 tab. AKW yang pertama. Portal Battle On yang pertama. AKW 3D dan AKW. Nah tinggal teman-teman klik. Yang pertama-tama itu bisa melalui in-gamenya sendiri masing-masing teman-teman. Kalau AKW klik AKW top up gitu aja. Nanti membership ini teman-teman klik. Nanti bakal keluar yang kayak gini. Terus yang kedua itu untuk AKW 3D. AKW 3D top up. Nah ini. Teman-teman game account login ini teman-teman ya. Nah nanti disini. Nanti bakal aku tunjukin. Nah kita mulai dari AKW 3D dahulu aja. Nah untuk AKW 3D dahulu ini. Disini tuh ada opsinya untuk mau top up yang mana. Kita ambil contoh aja. Aku mau top up yang 900 ini teman-teman. Setelah itu kita pilih payment-nya untuk pembayarannya. Nah pembayarannya sendiri disini itu banyak banget. Yang paling bawah adalah Arctic Point atau portal battle on teman-teman. Dan ini tuh nanti aku jelasin kalau teman-teman masih bingung. Dan otomatis kita pakai dua ini. PayPal atau Xola. Nah disini aku biasanya itu pakai yang ini teman-teman yang paling atas. Setelah itu nanti bakal keluar. Nah seperti ini teman-teman. Bakal keluar. Nah disini aku biasanya top up pakai QRIS atau nggak dana atau nggak OVO teman-teman. Seperti itu. Ini tuh udah sama pajaknya kalau nggak salah ya ini. Nah langsung teman-teman bayar nanti dan bakal masuk nanti. Jadi itu receive di email dan di CS atau CSnya ke akunnya teman-teman. Seperti itu. Ini kalau melalui in-game. Melalui website teman-teman. Maaf website untuk gamenya sendiri. Nah untuk Arctic 3D sendiri teman-teman. Teman-teman bisa login ke tadi. Terus buy crystal ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Setelah itu teman-teman klik aja. Nanti hampir sama seperti tadi. Seperti itu teman-teman. Nah untuk opsi Dragon Guardiannya itu ada di bawah teman-teman. Nah ini. Ini untuk Arctic 3D sendiri dan hampir sama juga. Nah untuk yang portal battle on sendiri teman-teman. Teman-teman ini itu bukan sama kayak akunnya teman-teman. Yang di AQW atau di AQ3D ini tuh bikin akun baru. Portal battle on. Sebagai akun master teman-teman. Akun master maksudnya itu apa? Maksudnya itu teman-teman. Dia itu bisa ngebegang semua info ya lebih tepatnya teman-teman. Ngaitin akunnya ke. Ngaitin master akun ini ke semua akunnya teman-teman Arctic Entertainment. Teman-teman contohnya seperti apa ya ini kayak ini. Contohnya kayak akunku di AQW. Nah ada namanya yang disini. Nah karena akun Arctic 3D ku berbeda jadi gak ada. Nah caranya bikinnya nanti ada di teman-teman. Teman-teman klik portal battle on di Google. Nanti teman-teman klik account. Harus bikin baru ya teman-teman. Gak bisa pakai akunnya yang teman-teman kayak AQW gitu gak bisa. Ataupun Arctic 3D. Itu gak bisa. Itu beda teman-teman jelas. Berbeda akun ya teman-teman lebih tepatnya. Karena ini master akunnya. Yang megang akun-akun kecilnya. Akun campur cabangnya teman-teman ini. Teman-teman bikin. Setelah itu teman-teman kaitkan. Teman-teman kaitkan. Nanti teman-teman kaitkan link akun aja. Ikuti aja teman-teman. Teman-teman baca. Aku ingin teman-teman bisa baca semua. Walaupun sulit ya teman-teman. Sulit dalam artian itu gak tau letak dimana untuk ngaitinnya. Aku harap teman-teman bisa baca untuk ngelink akunnya. Kita karena. Ya nanti takutnya kepanjangan videonya teman-teman. Setelah teman-teman ngelink akun. Teman-teman klik aja. Nanti bakal keluar. Opsi top up teman-teman. Nah seperti ini. Setelah itu teman-teman buy. Contohnya aku mau beli yang 2K ini. Nah disini karena. Aku gak ada artik poin. Hampir sama seperti tadi teman-teman. Mana nih. Yang mana sih yang enak teman-teman. Kalau ada result gold ya teman-teman pake result gold. Karena aku gak ada aku pake yang ini. Seperti tadi. Curious dan danun teman-teman. Setelah itu nanti bakal keluar ke pop out teman-teman. Nah hampir sama seperti tadi. Seperti itu. Kalau teman-teman mau nanya ke aku. Yang mana lebih murah. Atau yang mana lebih. Lebih enak. Itu artik poin teman-teman. Karena apa. Artik poin sendiri itu. Biasanya itu ngasih giveaway ya teman-teman. Si game ini tuh banyak banget komunitas yang ngasih giveaway. Entah dari Facebook atau dari Twitter. Jadi kalau teman-teman yang. Ya kiri-huri ya teman-teman. Dalam artian ini game kan mahal teman-teman. Aku tau. Dan ini game ini mahal banget. Aku mending sarin ke teman-teman itu. Ikut-ikut giveaway aja. Based on luck ya teman-teman. Jangan. Kalau teman-teman ada duit ya tau apa-apa aja. Aku saranin. Seperti tadi caranya beli yang seperti tadi. Dan rata-rata ada resellernya teman-teman. Rata-rata dari resellernya untuk ngejualin artik poin ini. Itu lebih murah setauku teman-teman. Lebih murah daripada kita beli pribadi. Akan tetapi banyak penipuan. Contohnya kalau kenapa banyak penipuan. Yang pertama gak aman. Kita gak tau orang ini gimana. Jujur atau enggak. Terus yang kedua. Biasanya itu kardingan teman-teman. Jadi dia tuh beli artik poin. Pake kredit orang lain. Setelah itu nanti ditarik lagi. Sama yang punya kartu kredit ini teman-teman. Nah nanti itu bisa menyebabkan bennet teman-teman. Dan itu rawan banget disini. Sering banget terjadi. Dan kita gak bisa membedakan. Mana yang jujur. Mana yang bener-bener jual secara murid teman-teman. Nah karena disini aku ngasih tau teman-teman yang cara benernya. Walaupun mahal ya teman-teman. Seenggaknya kita nyaman dan aman teman-teman. Seperti itu. Dan mungkin sekian ya teman-teman. Untuk video kali ini. Seperti itu. Cara top up di game artik entertainment teman-teman. Untuk overall semuanya sama seperti itu. Dan aku harap teman-teman paham. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan. Teman-teman bisa kasih tau aku di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di game-game lainnya teman-teman. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax